Banyak orang ingin belajar bahasa Ibrani Alkitabiyah, namun pada prosesnya mereka menyerah karena terlalu sulit dan mengintimidasi. Murid yang sudah menunjukkan progres biasanya kesulitan mempertahankan dan menggunakannya. Mengapa? Karena kebanyakan orang sulit belajar bahasa dengan buku dan menghafal formula. Cara terbaik belajar bahasa adalah dengan mengalaminya, mendengarkan, dan mengucapkannya. Setiap orang dikaruniai kemampuan belajar bahasa secara alami seperti kita belajar bahasa ibu kita. Ketika Anda belajar berbicara, orang tua Anda tidak mengajarkan alfabet dan tata bahasa, bukan? Mereka berbicara, Anda mendengarkan. Lama-kelamaan Anda mengerti, lalu mulai mengucapkannya. Barulah setelah itu, Anda siap belajar alfabet. Dalam video-video ini, Alib dan Beth akan membimbing Anda belajar bahasa Ibrani Alkitabiyah secara langsung dan alami. Belajar bahasa dengan metode ini lebih menarik dan efektif untuk jangka panjang karena suara dan tata bahasanya akan masuk dalam memori jangka panjang Anda melalui pengulangan dan penggunaannya. Setelah mempelajari kosa kata secara intuitif, sedikit demi sedikit Anda akan terekspos dengan alfabet Ibrani, dan secara tidak langsung Anda akan belajar cara membacanya. Tujuan kami adalah membantu penerjemah Alkitab dan gereja di seluruh dunia, mempelajari bahasa Ibrani Alkitabiyah sehingga mereka memahami firman Tuhan lebih dalam. Dalam video-video ini, Anda tidak akan mendengar bahasa Inggris atau bahasa lain selain bahasa Ibrani. Dengan demikian, setiap orang bisa belajar dan mengikutinya. Tujuan kami adalah menanamkan bahasa Ibrani dalam benak Anda sebagai bahasa yang hidup, alih-alih menghafal formula tata bahasa dan kosa kata yang tiada habisnya. Dan Anda tidak perlu buku. Jangan kecil hati kalau pada awalnya Anda bingung. Itu normal. Anda mungkin akan merasa seperti anak kecil lagi. Kadang-kadang situasi ini membuat orang dewasa merasa tidak nyaman, tetapi itu adalah bagian dari pembelajaran. Nikmati saja. Jika Anda tekun dan menonton videonya berkali-kali, bunyi dan tata bahasanya akan segera menjadi bagian dari diri Anda. Makin Anda tekun, semakin Anda melihat perbedaan antara belajar bahasa dan mempelajari bahasa. Anda mungkin akan terkejut menyadari betapa banyak hal yang sudah Anda pelajari hanya dari beberapa video saja. Jika Anda tidak menghafal semua kosa katanya, tidak apa-apa. Kosa kata-kosa kata itu akan diulang-ulang lagi di video-video berikutnya. Jadi, jangan paksakan diri Anda untuk menghafalkannya sekaligus. Pastikan juga Anda menonton videonya secara berurut, karena pelajaran dalam video baru akan selalu berhubungan dengan kosa kata dan tata bahasa dari video sebelumnya. Jadi, tunggu apa lagi? Mulailah belajar bahasa Ibrani Alkitabia bersama kami. Jangan lupa subscribe dan bagikan pengajaran gratis ini kepada teman-teman Anda yang tertarik untuk belajar bahasa Ibrani. Dukung kami di dalam doa supaya kami terus bisa membuat video pengajaran gratis yang menolong Anda menikmati firman Tuhan dalam bahasa Ibrani. Shalom! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!